Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat semuanya. Pada mata kuliah kali ini, promosi kesehatan melanjutkan dari video sebelumnya tentang Head Belief Model. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama tentang lanjutan Head Belief Model, yaitu bagaimana seorang mahasiswa kepidanan dapat menerapkan model ini, Head Belief Model, untuk mengatasi masalah kesehatan ibu dan bayi dengan cara seperti berikut. Kita ingat kembali, untuk model Head Belief Model itu ada tujuh variabel yang bisa kita terapkan. Yang pertama yaitu kerentanan yang dirasakan. Di sini kita bisa melakukan edukasi ibu hamil tentang risiko dan komplikasi yang bisa terjadi selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Kita bisa memberikan informasi tentang faktor risiko tertentu seperti preeklansi, diabetes gestasional, atau infeksi postpartum. Contohnya yaitu kita bisa menggunakan materi edukasi yang menjelaskan prevalensi atau kejadian dan risiko diabetes gestasional pada ibu hamil. Nah di sini kita bisa membuat suatu bentuk penyeluhan, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung, dengan berbagai masalah kesehatan yang dialami oleh ibu maupun bayi. Ini nanti modelnya bisa dalam berbagai bentuk, medianya juga bisa menggunakan berbagai macam media. Untuk saat ini yang efektif dan efisien, kita bisa menggunakan media sosial untuk melakukan informasi tentang kesehatan ibu dan bayi. Kemudian variabel yang kedua yaitu keseriusan yang dirasakan. Di sini kita tekankan pentingnya mengenali tanda dan gejala komplikasi yang serius seperti hipertensi, pedaraan postpartum, dan infeksi. Yang dimaksud dengan keseriusan di sini yaitu kita tahu bahwa masalah kesehatan pada ibu dan bayi itu kan banyak sekali kompleks. Kita bisa melihat pada fase kehamilannya, apakah sebelum hamil, masa hamil, persalinan ataupun pasca, persalinan kemasan infas. Itu kita pilih masalah yang betul-betul serius yang akan kita sampai kepada ibu. Satu contoh misalnya untuk masalah kesehatan bayi balita saat ini tentang stunting. Nah, bagaimana kita memberikan promosi atau penyuluhan bahwa pentingnya kita untuk mencegah terjadinya stunting pada bayi dan balita. Apa saja faktor risikonya, bagaimana mencegahnya, dan bagaimana yang sudah sehat supaya tidak terjadi stunting. Itu satu contoh. Untuk ibu bersalin itu perdarahan postpartum. Nah, kasus perdaraan postpartum ini juga masih sangat tinggi. Bagaimana kita memberikan keyakinan supaya ibu hamil dan ibu yang menjelang persalinan itu betul-betul serius memperhatikan masalah perdarahan postpartum ini. Perdarahan postpartum ini bukan tanggung jawab dari ibu hamil saja, tetapi juga seolah penyata kesehatan. Jelaskan dampak jangka panjang dari komplikasi ini, baik untuk ibu maupun bayi. Yang dimasukkan komplikasi ini komplikasi masalah kesehatan yang dialami oleh ibu. Misalnya, kalau ada hipertensi, bagaimana kalau hipertensi ini tidak diobati. Kalau terjadi kronis itu bagaimana nanti dampaknya untuk kesehatan ibu maupun bayi yang akan dilahirkan. Kemudian infeksi. Nah, infeksi ini juga kasusnya sangat banyak sekali. Nah, bagaimana kita bisa mencegah supaya tidak jadi infeksi. Untuk contoh penata laksananya, misalnya kita menyediakan cerita pasien nyata atau studi kasus yang menggambarkan konsekuensi serius dari tidak mengelola tekanan darah tinggi selama kehamilan. Ini banyak sekali contoh jurnal atau penelitian yang membahas masalah kesehatan untuk ibu hamil. Untuk yang hipertensi, pereklansi, perdarahan postpartum, ataupun infeksi. Silahkan nanti bisa dicari dan dipelajari. Kemudian variabel yang ketiga, yaitu manfaat yang dirasakan. Jelaskan manfaat dari tindakan preventif atau pencegahan dan pengobatan, seperti kunjungan prenatal rutin, vaksinasi, dan pemberian asih eklusif. Sertakan manfaat jangka pendek dan jangka panjang untuk ibu dan bayi. Contohnya, yaitu dengan menunjukkan bagaimana kunjungan prenatal rutin dapat mengidentifikasi dan mengelola masalah kesehatan lebih awal, sehingga meningkatkan hasil kelahiran yang sehat. Nah, di sini kita tahu untuk ibu hamil itu ada kelas ibu hamil. Di situ minimal ada empat kali pertemuan. Pertemuan satu, dua, tiga, dan empat. Nah, pada kelas ibu hamil ini kita manfaat. Kita manfaatkan momen ini untuk memberikan manfaat bagaimana pentingnya ibu hamil itu melakukan pemeriksaan rutin kepada tenaga kesehatan. Nah, minima enam kali, yaitu dua kali pada tenaga satu, dua kali pada tenaga dua, dan dua kali pada tenaga tiga. Dan kita bisa memberikan manfaat kesehatan yang lain, tidak hanya tentang kelas ibu hamil. Yang keempat yaitu hambatan yang dirasakan. Yang dimotri sini adalah kita mengidentifikasi hambatan yang mungkin dihadapi oleh ibu hamil dalam mengakses layanan kesehatan, seperti apakah ada faktor biaya, apakah ada faktor transportasi, atau dukungan keluarga yang kurang. Kemudian bantu ibu untuk mengatasi hambatan ini dengan memberikan informasi tentang sumber daya yang tersedia, seperti program bantuan keuangan atau layanan transportasi. Contoh yang bisa dilakukan yaitu menyediakan informasi tentang klinik yang menawarkan layanan perinatal gratis atau bersubsidi. Yang dimasukkan dengan variabel ini itu hambatan bahwa setiap masalah itu kita identifikasi. Kira-kira masalahnya yang dihadapi oleh seorang ibu itu apa? Suatu contoh untuk ibu hamil. Kenapa ibu hamil tidak melakukan pemeriksaan rutin ke tenaga kesehatan? Apakah karena kurangnya dukungan keluarga, ataukah karena media, sarana transportasinya yang kurang. Tapi kalau di Jawa Timur ataupun di wilayah Jawa ini, untuk masalah transportasi itu saya kira tidak ada masalah. Karena puskesmas, bidan desa, atau perubahan sakit sangat mudah sekali untuk diakses. Kecuali jika ini tempatnya di luar pulau Jawa, misalnya di Nusa Tenggara Timur atau di Papua. Meskipun di Papua ataupun Nusa Tenggara Timur itu, saat ini pemerintah telah mencanangkan program rumah tunggu untuk ibu hamil yang akan melahirkan. Jadi banyak sekali program-program pemerintah yang diselenggarakan untuk menangani masalah-masalah kesehatan seperti ini. Gambatan yang mungkin dialami oleh ibu hamil untuk menjangkau fasilitas kesehatan. Nah, kemudian untuk layanan gratis, saat ini ibu hamil, semua ibu hamil di seluruh Indonesia ini, pemerintah juga sudah menyediakan layanan BPJS itu ya. Ada KIS, itu yang murni, bebas, tanpa membayar dari pemerintah untuk ibu hamil atau warga yang tidak mampu. Ada juga yang BPJS yang mandiri. Nah, saya kira untuk masalah hambatan dari segi ekonomi atau biaya yang mungkin keberatan dari biaya keluarga itu, saya kira sudah tidak ada. Dan sekarang ini semua ibu hamil disarankan untuk mengurus BPJS. Karena kita tidak tahu, mungkin di awal, dari masa 1, 2, mungkin selama kehamilannya itu normal, tiba-tiba ya, siapa dikira tidak tahu ya, mungkin di masa 3, ibunya mengalami bereklansi atau masalah kesehatan yang lain, sehingga membutuhkan tindakan operasi. Dengan ibu hamil ini mengikuti program JKN ini, saya kira sangat membantu sekali untuk bisa meng-cover semua biaya rumah sakit, ataupun nanti perawatan selanjutnya bisa digunakan untuk ibu, ataupun bayinya, anak-anaknya nanti mendatang, dan anggota keluarga yang lain. Nah, untuk hambatan, mungkin teman-teman semuanya bisa mencari kembali, mengidentifikasi kembali, kira-kira hambatan saat ini apa yang dirasakan. Mungkin saat ini, ibu-ibu ataupun sosial ekonomi mungkin sudah bagus, tetapi ternyata mungkin faktor piyakinan atau dukungan keluarga yang kurang. Karena kita juga tahu sekarang ini media sosial itu sangat, sudah sangat luas sekali pengaruhnya, dan tingkat stres setiap individu itu juga semakin tinggi saya kira. Nah, jadi terkadang hambatan itu tidak hanya dirasakan oleh ibu hamil dengan sosial ekonomi menengah ke bawah, mungkin juga bisa dialami oleh ibu hamil dengan sosial ekonomi menengah ke atas, dengan berbagai faktor masalah yang menyertai. Nah, kemudian variable berikutnya yaitu isyarat untuk bertindak. Gunakan pengingat atau isyarat untuk mendorong tindakan, seperti mengirimkan pesan teks atau email pengingat untuk kunjungan perinatal. Nah, ini saya kira sudah mode yang modern sekali. Sekarang ini ibu bidan desa bekerja sama dengan kader, dan kader ini dengan ibu bidan seperti mitra kerja yang sangat erat sekali, di mana kader ini sudah luar biasa pintarnya. Mungkin dibandingkan saya, kader ini lebih cepat bergerak untuk menangani warga sekitarnya, sesuai dengan nilainya masing-masing. Karena sekarang ini, setiap ibu hamil, ibu besalin, ibu nifas, ataupun ibu bayi-bayi itu ada grup-grup sendiri, grup WhatsApp. Nah, ini peluang ini sangat bagus sekali, bisa dimanfaatkan untuk memberikan informasi-informasi tentang masalah kesehatan yang dialami oleh ibu maupun bayi. Kemudian gunakan poster, brosur, atau kampanye di media sosial untuk mengingatkan ibu tentang pentingnya perawatan prenatal dan postnatal. Contoh, yaitu menggunakan kalender atau aplikasi yang mengingatkan ibu hamil tentang janji temu prenatal dan vaksinasi. Nah, ini salah satu contoh. Masih banyak contoh lain yang bisa teman-teman semua kembangkan, bagaimana ini bisa memberikan informasi. Ini kita bisa sampai ke sasaran kita. Nah, efikasi diri, yaitu bantu ibu hamil merasa percaya diri dalam kemampuan mereka untuk mengikuti rekomendasi kesehatan melalui pendidikan dan dukungan, mengajarkan keterampilan yang diperlukan seperti teknik menyusui yang benar atau cara memantau tekanan darah di rumah. Contohnya, yaitu menawarkan kelas prenatal atau kelas ibu hamil yang mencakup latihan praktis dan dukungan dari tenaga medis serta ibu hamil lainnya. Nah, ini sama seperti yang saya jelaskan di awal, adanya kelas ibu hamil. Di sini manfaatnya sangat banyak sekali. Nah, langkah-langkah praktis untuk implementasi, yaitu berikan pendidikan dan koseling. Selenggarakan sesi pendidikan rutin untuk ibu hamil dan keluarkan mereka tentang pentingnya perawatan prenatal dan postnatal. Ini bisa dikembangkan tidak hanya tentang prenatal, ya bisa masalah kesehatan yang lain. Kemudian, gunakan alat bantu visual dan demonstrasi untuk menjelaskan konsep kesehatan yang konteks. Nah, ini tugas mandiri. Nanti silakan teman-teman membuat suatu masalah kesehatan masing-masing 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 satu satu nanti untuk membuat penjeluhan sesuai dengan timanya. Bisa menggunakan alat bantu audiovisual ataukah secara menggunakan reflet atau silakan teman-teman menggunakan media apang. Kemudian, melakukan pendekatan berbasis komunitas, berkolaborasi dengan komunitas lokal, puskesmas, dan organisasi kesehatan untuk menyebabkan informasi dan sumber daya. Kemudian, buat kelompok dukungan untuk ibu hamil di mana mereka dapat berbagi pengalaman dan mendapatkan dukungan emosional. Nah, ini bisa disenggarakan sama dengan sebelumnya itu kita lakukan kelas ibu hamil. Kemudian, kita lakukan pemantauan dan evaluasi. Lacak kemajuan ibu hamil dalam mengikuti rekomendasi kesehatan dan kesuaikan pendekatan jika diperlukan. Gunakan survei dan wawancara untuk mengukur perubahan dalam keyakinan dan berlaku kesehatan. Untuk survei ini bisa dibuat secara Google Formulir yang kita bisa berikan kepada ibu hamil yang telah mengikuti kelas ibu hamil bersama kita atau bisa secara langsung kita lakukan pertanyaan langsung pada saat itu ya. Kita akan berita semuapun post-test. Atau juga bisa kita setelah selebaran kemudian biar kita sebalik pada peserta peserta dari penyuluhan kita bisa melihat langsung hasilnya. Silakan untuk pemantauan dan evaluasi ini dibuat yang efektif atau efisien. Kalau kita menggunakan kertas kan harus fotokopi. Kalau mau yang lebih hemat lagi ya bisa kita lakukan evaluasi secara langsung. Tapi bagaimana kalau ternyata kita itu penyuluhannya melalui media sosial mungkin kita bisa berbagi dengan membagikan Google Formulir yang kita berikan kepada audien. Nah dengan menerapkan head belief model maka mahasiswa dapat membantu meningkatkan kesadaran dan perilakusnya di kalangan ibu hamil dan keluarga mereka yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesehatan ibu dan bayi. Nah inilah tujuan dari kita mempelajari promosi kesehatan dengan berbagai macam model kesehatan. Jadi model promosi kesehatan ini tidak hanya head belief model masih ada beberapa model-model yang lain. Ini masih tahap awal maka selanjutnya kita akan bertemu dengan model promosi kesehatan yang lain. Baiklah untuk untuk lanjutan dari mantak oleh promosi yang kedua ini cukup sekian dulu untuk tugasnya mulai bisa dibicarakan bersama-sama dulu kira-kira ingin membahas apa yang sekiranya bermanfaat. Dan alangkah baiknya itu kita sepakati saja untuk penyuluhannya kita buat yang lebih efektif efisien yaitu dengan menggunakan media sosial. Dan kita buat penyuluhan ini selalu menarik mungkin. Baiklah terima kasih atas perhatiannya saya mohon maaf jika ada kekurangannya sekian selamat pagi salam sehat untuk semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh